Pemirsa dalam melarakan hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-69, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung selenggarakan apel luar biasa yang dilaksanakan di halaman Setda Temanggung. Dalam upacara hari ini, Bupati Temanggung Muhammad Al-Hadiq bertindak sebagai inspektur upacara. Bertempat di halaman Setda Kabupaten Temanggung pada Kamis pagi dilaksanakan apel luar biasa dalam rangka peningkatan hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-69 yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Setda Kabupaten Temanggung. Dalam upacara ini, Bupati Temanggung Muhammad Al-Hadiq bertindak sebagai inspektur upacara. Ada yang berbeda dengan upacara yang biasa dilakukan, kali ini para petugas upacara menggunakan bahasa Jawa selain untuk melestarikan budaya Jawa juga sebagai pengingat akan nilai leluhur Jawa Tengah. Dengan mengambil tema, Ngurumat Beberayan, Bangun Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah mampu saling bergotong royong untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berbudaya dan berkemajuan dalam segala aspek. Dalam amanatnya, Bupati Temanggung membacakan pidato dari Gubernur Jawa Tengah dalam bahasa Jawa. Setelah dalam sambutannya, Gajar Pranowo berpesan agar kita senantiasa bergotong royong untuk mewujudkan politik yang berdaulat, berdikari dalam ekonomi, dan berkeperibadian dalam kebudayaan. Kulau kormati, sampun bades tunggal tahun, kulau langus yasin nindakan amanat sangking panjenengan. Kita sampun gemblengakan tekat, kagem bujotakan semboyan, berdaulat yang bab politik, berdikari yang bab ekonomi, dan berkeperibadian yang bab kabudayaan. Gapel, boten, berat, ya mesti, nangin syukur kita botenate biang baan. Wonten bopo ibu sedaya engkang paring mambiatu, bujotakan ngimpi kita sedaya, dan dosaken Jawa Tengah sejahtera. Kotong royong minoko inti Pancasila, manggih karahar jaring Jawa Tengah. Adityo melaporkan untuk Temangguk TV.